selamat datang dan welcome to Vicky Alba oke bro kembali lagi bersama saya di game frostborn di episode ketiga oke jadi kali ini saya ingin berbagi tips kepada kalian ya cara farming di lokasi yang aman entah itu di zona kayu ataupun di zona batu ya tapi sebelum itu saya akan perkenalkan ini saya yang sudah bergabung sama clan atau family ya ini bisa dibilang besar juga bestnya bro lumayan ini jadi saya ini diundang sama teman saya ya bergabung di family yang nama familinya itu X Factor oke jadi sebelum itu saya akan mempersiapkan bekal dulu untuk farming dan berbagi tips pada kalian ya bro oke jadi persiapan saya sudah selesai saya bawa cuma bawa ini headset cuma satu ini BX satu dan ini senjata saya ini senjata-senjata farming ya bro jadi cukup mudah untuk bikinnya itu jadi cuma modal kayu 2 sama batu nah itu sudah jadi nih ini senjata spear yang biasanya dipakai untuk farming-farming kalau buat kayak nge-raight ataupun ke kuil itu ya beda bro oh iya disini saya sudah mencapai level 65 bro cepet ya bro cepet jadi saya ini sering-sering farming itu nambah experience nya nanti gue kasih tau ya cara farming dan juga meningkatkan experience nya biar cepet naik gitu oke kita pergi ke lokasinya oke kita sudah di luar jadi kali ini saya akan menunjukkan farming yang aman ya bro jadi sebelum itu kalian harus membuka semua peta-peta yang ada di crossbone ini bro jadi dari sebagian atas terus keliling kalian buka buat kalian-kalian kunjungi semua itu kalau kalian tidak kunjungi ya tidak akan terbuka itu nah ini seperti yang kalian lihat ini saya sudah membukanya semua peta jadi letak lokasi yang aman itu untuk di zona kayu itu disini bro nah itu kalian lihat player untuk tingkat kita menemukan sama player itu sedikit bro kemungkinan besarnya itu sedikit dan jika kalian farming di zona kayu yang disebelah sini itu tingkat kemungkinan temu sama player itu tinggi bro jadi kalian ya bisa akan dibokong ataupun ya diciduk dari belakang ya di begal gitu banyak lah bro pasti kamu itu gak mungkin nyaman kamu disitu jadi kali ini saya akan mau farming apa ya bro farming batu ya jadi kalau batu itu letaknya di atas di atas base kalian itu oke kita pergi kesana dan kalian lihat itu tingkat kemungkinan bertemu sama player itu low sedikit ya jadi kalau di zona merah ya jelas ya bro zona merah pasti ya tingkat tingkat kemungkinan bertemu sama orang-orang yang pasti tinggi lah pasti rebutan ya oke sudah masuk di zonanya ini di zona batu yang hijau ya bro ini zona batu tingkat kemungkinannya sedikit ya jadi sebelum itu gue perkenali eh perkenal sebelum itu gue kasih tau ya bro jadi saya memakai spell untuk farming 2 yang aman ini bro ini firebolt ini buat untuk apa itu pancing 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 buat untuk memancing monster monster yang saling berdempetan bro ya kayak ini kalian lihat itu di peta itu kan saling berdempetan ya bro kalau kita bokong dari belakang itu pasti teman yang di dekatnya pasti ketahuan ini jadi saya pancing saya kasih saya cicilah saya pancing itu pakai apa fireball ini bro jadi seperti ini nah itu kan otomatis monster yang satunya mendekat satunya tidak ketahuan kan bro jadi kan sedikit agak longgar ya bisa dibilang longgar oh ketahuan cuy sama bowman belum apa-apa ya Ayo yo yo aduh need mati nyawanya langsung segitu in hai ah dan cepe yang kedua itu saya memakai spell ini jadi berguna untuk ya nambah nyawa juga ya Bro namanya healing ya jadi di di apa itu saya sembunyi disini aja gue dari aman jadi item healing itu disini ada dua jadi yang pertama ini tuh keterangannya menambahinnya 20 itu kita dapatkan tuh kemungkinan di level 15 atau 10 itu entah dan yang saya pakai barusan itu di level berapa ini bro lupa bro karena asal soalnya sudah membuka semuanya ini kalau gak salah ini level 25-an mungkin Iya baru bisa membuka spell ini nah dan juga gue selalu ambil beri-berian untuk apa yaitu bro untuk biar menghemat makanan kita ini tidak berkurang banyak jadi saya sering killing apa itu saya sering pasti taruh disini ada taruh disaku jadi kalau enggak enggak habis banyak gitu loh enggak habis banyak untuk makanan jadi jadi lebih hemat gitu ada kayak gini nih gue pasti pakai ini ya pakai beri-berian kan nambahnya itu enam bro jadi nambahnya tiga dalam dua detik jadi dikalkulasikan untuk enam dan kalau ces yang warna eh warna tuh oh dulu saya mau bilang bro Tuhan isinya pasti pasti bagus-bagus nih bro jadi kalau kalian nemu chest yang bentuknya kotak gini daripada chest yang bentuknya kayak itu lho bro tuh kalian lihat yang di depan sana itu ayam kayak candi atau apa ya Gentong adik kalau saya bilang kayak Gentong itu itu isinya ya gak sebegitu bagus yang bagus itu pasti chest yang model seperti ini wuish baru jelasin ganggu-gangguin eh oke untuk mempersihkan videonya bro gue akan percepat biar kalian tidak bosan juga ya selamat menikmati oke dan ini hasil saya forming di sana oke jadi lumayan mendapatkan wah ini dua item yang lumayan ya bolas sama swat ini durability nya masih penuh ya dan barusan saya ketahuan ambil chest try terakhir malah ketahuan oke kita akan keluar dulu dan akan balik ke base eh kita kembali ke base karena tas kita sudah penuh ya tapi kalau kalian tasnya masih belum penuh atau masih belum cukup apa bahwa apa-apa gitu atau ada yang masih yang kosong itu ya mungkin kalian bisa keluar dari petanya ini dari peta zona batu habis itu kalian masuk lagi kalian masuk lagi ya otomatis itu monster monster dan item-item yang ada di dalamnya itu semuanya reset reset lagi bro jadi ya lumayan ya jadi kalau kalian farming level experience atau farming juga kayu atau apa gitu kalau kalau slot tasnya masih belum penuh ya kalian gitu aja kalian keluar dari peta habis itu jangan balik ke base masuk lagi nah itu otomatis nah itu otomatis riset semua bro item-item apa-apa pun yang ada di dalam riset jadi keluar masuk gitu kalau belum penuh ya kalau penuh ya balik aja kayak gue ini kita balik ya oke udah sampai di bestnya bro jadi kita taruh dulu barang-barang ini best gue bro sama family gue ini ya harumah yang besar ya bro ini karena seringnya rajin ya bisa menghasilkan seperti ini bro oke kita taruh kayu-kayu ini terus batu oke bro mungkin cukup sekian ya video video saya ya walaupun singkat ya mungkin sedikit bermanfaat berbagi tips pada kalian oke cuy mungkin cukup sekian video saya kurang dan lebihnya tolong tulis di kolom komentar saya Vicky Albangun pamit sampai bertemu di next video bye bye bye